Halo teman-teman, balik lagi di video kali ini dengan saya Vicky Andani Di video kali ini saya akan membahas mengenai buku dari Daniel Kahneman yaitu Thinking Fast and Slow Bahasan dari buku ini yaitu sebenarnya lebih ke riset yang telah dilakukan oleh Kahneman sendiri bersama dengan ilmuwan Israelainya yaitu Amos Rasky Topik utamanya yaitu membahas mengenai dikotomi antara dua model pemikiran yang dikenal Kahneman sebagai sistem satu yang cepat dan cenderung naluriah dan emosional Dan juga sistem dua yang punya kecenderungan lebih lambat, penuh pertimbangan dan juga lebih logis Hal inilah yang dibahas di buku ini Beberapa fokus dari Kahneman sendiri yaitu berkaitan dengan bias kognitif, teori prospek, dan selanjutnya kebahagiaan Oke baik, akan saya bahas satu-satu yaitu dari sistem satu Sistem satu adalah keadaan seperti ketika seseorang mengendalai sepeda, menyetir mobil di jalan sepi, melihat benda yang lebih besar dibandingkan yang lainnya Ataupun berpikir jijik ketika melihat benda kotor ataupun yang tidak dia suka Sedangkan sistem dua sendiri adalah keadaan di mana seseorang seperti menyadari keadaan sebelumnya Yaitu dengan konsentrasi, seperti mendengar suara drum di musik, parkir mobil, membandingkan mulah tidaknya dua produk yang berbeda Tema dari buku ini sebenarnya sangat menarik untuk dibahas karena alat kaitannya dengan psikologi perilaku Yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan Buku ini memiliki lima tema besar Lima tema besar itu yaitu satu yang sudah saya jelaskan tadi yaitu terkait dikotomi sistem pemikiran Yang kedua dengan bias dan heuristik Ketiga terkait terlalu percaya diri Yang keempat berkaitan dengan pilihan Dan yang kelima yaitu dengan dua diri Kalau dari penyederhanaan saya, kesemuanya ini berkaitan dengan kedua hal tadi Yaitu sistem satu dan dua Hal menariknya banyak orang yang sering bertindak menggunakan sistem satu Selain ini, buku ini juga menggambarkan terkait bias kognitif yang terkait dengan penghindaran kerugian Contohnya, orang cenderung mengganti pertanyaan sulit dengan pertanyaan yang lebih mudah untuk dijawab Buku ini juga menunjukkan bahwa orang terlalu percaya pada penilaian manusia Ada studi kasus yang menarik di buku ini yang bisa diambil dan pelajari Dari sistem perilaku manusia yaitu terutama dalam kegiatan investasi Yang pertama, dalam anchoring Studi membuktikan manusia terpengaruh atas apa yang diketahuinya Yang kedua, dalam teori penghindaran kerugian Dinyatakan akan lebih baik menghindari rugi 5 dolar dibandingkan mencari keuntungan 5 dolar Yang ketiga, dalam teori prospek, orang akan lebih memilih model potensi keuntungan 0% sampai 11% Dibandingkan dengan peluang 50% apalagi 100% Aneh kan? Memang Yang keempat, dalam sunk cost fallacy Sunk cost fallacy, sorry Banyak orang memilih investasi berkala rutin yang memberikan perolehan positif Dan cenderung membuang investasi mereka yang jelek atau rutin Dari sini dapat dilihat bahwa sistem satu lagi yang bekerja Daripada keputusan sistem kedua untuk percaya investasi berkala Jauh lebih menguntungkan Saya pribadi setuju dengan kesimpulan studi di buku ini Kahneman bilang Seseorang di awal masa investasinya rugi Atau yang mengalami kerugian Dia akan melihat semua hasil investasinya itu rugi atau akan rugi Begitu pula sebaliknya Jika seorang di awal investasinya untung Mereka akan melihat semua investasi itu menguntungkan By the way, contoh studi kasus yang baru saja saya sampaikan Itu lebih ke teori investasi yang konservatif Jadi bukan yang membaca Agak sulit Lalu apa sih yang menarik dari ini? Intinya apa? Jika seseorang menggunakan sistem dua yang lebih lambat dan penuh pertimbangan ketika mengambil keputusan Maka keputusan yang diambil jelas tentunya akan lebih bermakna Lantas gimana? Tadi kan selainnya orang menggunakan sistem satu? Ya balik lagi, sistem satu betul saja sesuai apa yang sudah diketahui Maka kita harus selalu melatih sistem dua kita agar menjadi sistem satu Contoh yang mudah Siapa coba yang tidak kenal dengan Warren Buffett? Dia terbiasa melihat laporan keuangan Maka ketika membaca lima min pun dia sudah dapat membuat keputusan Karena sudah menjadikannya sistem satu Seperti di contoh tadi yang terutama dalam Angkolling Studi membuktikan manusia terpengaruh atas apa yang diketahuinya Betul bukan? Jadi kita harus membuat diri kita tahu Supaya kita bisa membuat keputus Membuat sistem dua ini menjadi sistem satu kita Tentu ya yang tadi balik lagi ke Warren Buffett Tentu berbeda halnya dengan orang yang baru belajar Gak mungkin dia baru lihat laporan keuangan langsung bisa memutuskan That's impossible Kalau bukan yang terbiasa Jadi ketika kita ingin menjadi hebat Teruslah untuk menggunakan waktu kita Untuk membiasakan diri Menggunakan sistem dua kita Kenapa? Yaitu supaya kita lebih tahu dari sebelumnya Dan bisa lebih cepat dari sebelumnya Nah contoh yang paling gampang yang sedang dilakukan saat ini Yaitu belajar Kita sering membuat video tiap minggunya Seperti itu Karena kenapa? Biar kita lebih tahu dari sebelumnya Misalkan Seperti saat ini saya belajar Bukan seperti ini Sebelumnya saya belajar mengenai Finite and infinite game Tentunya sebelumnya ketika sebelum saya belajar Dan ketika ditanya apa sih itu Finite and infinite game Saya akan mempikir cukup lama Berbeda dengan saat ini tentunya Karena itu sudah menjadi sistem satu Bukan sistem dua lagi Seperti minggu lalu Oke so that's all For me Thank you See you di video selanjutnya Bye bye